DAKWAH KAMI 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 DAKWAH 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 KAMI DAKWAH DAKWAH KAMI DAKWAH DAKWAH KAMI MAKA DAKWAH DAKWAH KAMI DAKWAH KAMI DAKWAH KAMI DAKWAH KAMI DAKWAH DAKWAH KAMI DAKWAH KAMI DAKWAH KAMI DAKWAH KAMI DAKWAH DAKWAH KAMI 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 dia ingat semoga saja dia sadar apalagi kalau cuma sekedar pasangan anda masih belum tutup aurat, nasih hati baik-baik pasangan anda masih belum sadar, saya nasih, berikan masukan baik-baik, mungkin tetangga masih belum sholat, mungkin sesama pedagang dakwahi mereka, justru dalam islam teman-teman sekalian siapapun yang sedang melakukan pelanggaran agama, atau belum faham agama itu ajang pahala buat kita senyum melihat mereka kesempatan mas, seperti kita ini seperti seorang marketing, punya produk namanya islam, kapan kita berhasil menggolkan, tanda kutip sini kita membuat orang lain meraih islam itu, masuk dalam islam, atau mereka mau mengamalkan islam itu maka aman saja dia akan begitu diamalkan, kita akan panen pahalanya kita akan mendapatkan keamanan dari sisi panen pahalanya kita akan panen pahala jadi jangan justru begitu ketemu orang yang kita pertama adalah kekurangannya sehingga yang kita tahu adalah kekurangan orang lain saja kekurangan orang lain pelanggaran orang lain justru ajang pahala buat kita begitu islam mengajarkan selanjutnya beliau mengangkat juga dalam surah al-a'raf ayat 48 sampai 49 yang bunyinya yang artinya harta yang kalian kumpulkan dan apa yang kalian sombongkan itu tidak ada manfaatnya bagi kalian orang-orang di atas arah bertanya kepada penghuni neraka itukah orang-orang yang kalian telah bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapat rahmat Allah kemudian orang beriman itu mengatak atau dikatakan masuklah ke dalam surga tidak ada kekhawatiran terhadap kalian dan tidak pula kalian bersedih hati nah ini tentang keadaan nanti pada hari kiamat ya intinya teman-teman sekalian kita dianjurkan untuk tidak boleh menghinakan orang lain kita dianjurkan untuk merendah ya untuk menghormati orang lain dan subhanallah bisa saja kelembutan itu kesopanan kesantunan justru menjadi ajang dakwah yang sangat kuat Allah subhanallah mengatakan kepada nabinya Muhammad s.a.w walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik wahi Muhammad kalau kau itu orangnya keras keras hati keras kata-katamu hilang kesopanan kesantunan maka mereka akan semua pergi dari sisimu sebaliknya Allah subhanallah mengingatkan tentang nabinya Muhammad s.a.w wa inna kala ala khulukin azim sebenarnya kau memiliki akhlak yang sangat mulia justru itu kata kuncinya dengan merendah dengan santun dengan sopan kesalahan orang pun walaupun besar kita berikan panduan berikan panduan saya mendengarkan sebuah kisah di Syria pernah terjadi ada beberapa orang da'i masuk ke dalam sebuah diskotik saya tidak mengatakan ini adalah sebuah hal yang positif ya tapi ini ishtihad yang dilakukan oleh orang itu tapi saya ingin mengambil sebuah pelajaran dan nanti dari ujung akhir kisahnya mereka tiga orang anak-anak muda mengatakan coba kita pamit kepada pemilik diskotik ini untuk dimatikan dulu musiknya di dalamnya banyak muslimin kita mau da'wah kemudian kita keluar mereka sepakat mereka izin dan diizinkan subhanallah kuasa Allah lalu mulailah tiga orang ini mendatangi setiap orang disitu menasihati mereka dengan baik salah satunya ada satu orang pada jam besar lagi mabuk begitu di dekat oleh salah satu da'i ini dia pecahin botol khamernya minuman kerasnya tapi da'i ini tenang aja biasa saja kemudian dia mengatakan diberikan kesempatan dia bicara dia mau apa nih dia mau menyerang dia mau memukul dia mau berkata-kata silahkan saja pada saat itu subhanallah dia mengatakan sambil menangis orang itu kalian ini tidak membiarkan kami di jalanan kalian mengejigar kami ya di rumah-rumah kami kalian juga menasihatin kami sekarang kalian datang juga ke tempat kami ini maka da'i ini dengan sederhana mengatakan wahai saudaraku apa yang sedang kau pegang ini khamer juga pernah diminum oleh para sahabat nabi mereka juga pernah minum tapi mungkin berbeda jenis saja mereka juga minum khamer itu tapi mereka bertawabat ada diantara mereka yang pernah minum dan mereka bertawabat maka kenapa tidak tawabat kenapa tidak meninggalkan dan kenapa tidak ganti dengan minuman yang dihalalkan maka orang itu pun menuntukkan kepalanya dan akhirnya tangannya dirangkul oleh da'i tersebut kalau dibawa ke masjid dan Alhamdulillah semenjak itu tawabat jadi kita bisa lihat subhanallah kelemah lembutan kesalahan orang pun walaupun fatal dirangkul dengan kebaikan dan itulah da'wah itulah da'wah kalau ada seorang yang mengaku da'i tapi kasar ya keras tidak jelas arahnya mohon maaf maka mungkin tidak akan didengar oleh orang-orang apalagi cuma mencari-cari kesalahan orang lain ada begitu banyak dan tersebar di medsos sibuk menyerang da'i ini menyerang bapak itu menyerang ibu ini menyerang keluarga itu menyerang pemimpin negara tidak jelas akhir akhir saudaraku islam ini adalah agama yang mulia sampaikan dia sampaikan dengan baik walaupun orang itu pelanggar ahli maksiat justru disitulah da'wah disampaikan kalau semua orang sudah baik lalu kita mau pandaiin pahala dari mana itu kesempatan makanya Allah SWT mengatakan tadi walau kunta faddan ghalidhal kalbi lam faddu min hawlik wahai Muhammad kalau kau keras hatimu keras lisanmu sikapmu tidak santun maka mereka semua akan pergi darimu maka penuhlah kasih sayang ya penuhlah kedewasaan dan kebijaksanaan dalam menyampaikan da'wah ini baik kita masuk teman-teman sekalian ke hadith-hadith yang disampaikan oleh Imam Nabi Rahimahullah hadith pertama hadith nomor 607 dari awal kita belajar berbunyi dari Iyad bin Himaru wadiyallahan hudia mengatakan Rasulullah SAW bersabda inna allaha awha ilaiya anta wadau hatta la yafkara ahadun ala ahad wa la yabugia ahadun ala ahad diwayat Muslim terjemahannya sungguhnya Allah mewahyukan kepada aku secara khusus Allah memerintahkan sebagai pencipta langit dan bumi ini kepada kita semua hendaklah kalian saling bersikap tawadu merendah hingga tidak ada orang yang bersikap sombong terhadap orang lain dan tidak ada orang yang berbuat zalim kepada orang lain jadi ternyata kata kunci supaya tidak ada kezaliman tidak ada kejahatan tidak ada kriminal justru tawadu saling merendah dari hadit ini kita ambil pelajaran yang pertama kedulukan tawadu itu sendiri sampai Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan secara khusus kepada Nabi Muhammad SAW kemudian yang kedua tawadu akan menghilangkan sifat sombong dan sombong di murkahnya oleh Allah sampai kata Nabi SAW tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada seperti biji sahabat dari kesombongan maka hilang sifat sombong Allah murkah dengan sifat sombong manusia juga tidak suka dengan orang sombong tidak nyaman bermuamal dengan orang sombong tapi kalau orang merendah apalagi kita tahu ternyata titelnya orang ini tinggi ternyata dia kaya ternyata dia tampan atau cantik ternyata dia dari keluarga yang terkormat tapi dia santun dia sopan kita jadi tertarik untuk bermuamal sama dia tidak membuat jabatannya, hartanya dan segala macam membuat dia akhirnya sombong ini faedah yang kedua artinya tawadu akan menghilangkan sifat sombong yang ketiga tawadu akan menghilangkan sifat zalim zalim artinya tidak memberikan hak orang lain atau mengambil hak orang lain ada hak orang lain yang kita tidak berikan kita zalim atau ada hak orang lain yang kita ambil zalim tidak boleh dalam sebuah hadith kudsi Allah SWT berfirman melalui Nabi Muhammad SAW ya ibadi inni haram tu zulma ala napsi fa faja'altu muharman bainakum falatadhalamu baik hamba-hambaku aku telah haramkan kezaliman atas diriku sendiri kata Allah Sang Raja yang Maha Esa yang Maha Kuasa Allah SWT pencipta dan pengurus langit dan bumi ini pencipta kita semuanya mengatakan itu baik hamba-hambaku semuanya aku telah haramkan kezaliman atas diriku maka aku jadikan juga haram diantara kalian maka jangan kalian saling menzalimi jangan ambil yang bukan hak kita jangan masuk di wilayah yang bukan wilayah kita dan tawadu akan mendatangkan itu karena kita merendah kita tidak mau ambil haknya orang lain nah ini faizah dari hadith yang luar biasa kemudian hadith selanjutnya hadith nomor 608 dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah SAW bersabda ma naqasat sadaqatun min mal wa ma zaadallahu abdan bi'afu'in illa izzah wa ma tawadah ahadun lillahi illa rafa'ahullah hadith ini riwayat muslim sedekah itu tidak mengurangi harta Allah tidak akan menambah kepada seorang hamba karena pemberian maafnya melainkan kemuliaan dan tidak ada orang yang bertawadu kerana Allah kecuali Allah pasti akan mengangkat derajatnya subhanallah hadith pendek tapi ada tiga pesan penting faizah pertama dari hadith adalah potongan sabdan amin s.a.w ma naqasat sadaqatun min mal tidak akan pernah berkurang harta seorang hamba karena sedekah ini sering kami ingatkan dan kami ulangi lagi prinsip dasar dalam islam sedekah tidak akan mengurangi harta orang-orang kapitalis berpikir beda sekali sama kita mereka berpikir mengeluarkan duit berarti berkurang islam tidak mengeluarkan duit akan mendatangkan rezeki lagi dan bahasa langsungnya kata nabi s.a.w sini ma naqasat sadaqatun min mal sedekah tidak akan mengurangi harta walaupun secara kuantitas berkurang misal anda punya uang 1 juta anda sedekahkan 500 ribu hitung-hitungan manusia berarti sisa 500 ribu uangnya tapi hitungan sisa Allah tidak seperti itu itu tidak menguranginya sama sekali kenal 500 ribu itu sedang anda investasikan untuk anda bawa ke akhirat sana sebagaimana perkataan Fudali bin Iyad rahimahullah mohon maaf saya masih batuk jadi ini alami subhanallah semoga Allah sembuhkan kata Fudali bin Iyad rahimahullah pada saat dia membagikan hadiahnya kepada orang-orang boleh senyum lebar boleh mengatakan lihatlah orang-orang ini membawa amal-amal soleh kami ketimbangan amal kami tanpa upah sedikit pun secara zahir mereka ambil baju itu makanan itu uang itu mobil itu kendaraan itu diambil sama dia oke yang orang yang kita berikan tapi sebenarnya nilainya akan itu sedang nilainya sedang dibawa ketimbangan amal kita kita akan dapat itu jadi memang harus melalui perantara mereka baru bisa kita dapat ditimbangan amal kita hari kiamat jadi tidak berkurang justru sebaliknya apa yang kita sedekahkan tadi di akhirat kita akan dapat nilainya dan di dunia kita akan dapat gantinya Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran sampai menakukan satu kebaikan Allah akan dipat-gandakan balasannya menjadi 10 kali dipat Allah akan berikan balasannya tidak mungkin orang sedekah Allah tidak ganti mustahil itu yang disebutkan dalam hadis Bukhari kata Nabi SAW kalau tiba di pagi hari setiap piba pagi hari anak Adam atau setiap pagi hari atau setiap pagi lah tepatnya setiap pagi hari yang anak Adam hidup padanya kecuali ada malaikat Allah turunkan dua yang satu mengatakan Ya Allah lampangkan rezeki orang yang bersedekah sedekah akan didapatkan dua malaikat itu lampang rezeki dan yang satu mengatakan Ya Allah binasakan hancurkan orang yang bakhil dan kata Ibn Hajar rahimahullah maksudnya disini adalah hancurkan jiwanya dirinya dan hancurkan hartanya begitulah Islam mengajarkan sedekah pakai resep ini mau kaya mau sehat mau keluar dari permasalahan anda mau lebih bahagia sedekah itu kuncinya kata Nabi SAW sedekah akan menghilangkan murkahnya Allah dan bisa menolak mati yang buruk jadi luar biasa ya faedah-faedah sedekah itu sangat banyak anda bisa kembali ke surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 261 sampai 274 ini sudah pernah kita bacakan ya tentang keutamaan sedekah itu sendiri dari sedekah kunci kaya kunci bahagia solusi dari permasalahan sedekah kemudian yang kedua pesan Nabi SAW ini faedah yang kedua dari hadith dan tidak akan menambah kepada seorang hamba karena pemberian maafnya melainkan kemudian ini lagi satu resep dalam Islam yang luar biasa tidak ada anda temukan di komunitas manapun kecuali muslim ini maafkan kata Nabi SAW tidak akan pernah menambah sifat maafnya seseorang kecuali kemudian mulia di sisi Allah mulia di sisi manusia itu sendiri dan aman dari dendam aman dari dengki aman dari gengsi aman semua ada orang yang bersalah datang maafin saya ya silahkan saya sudah maafkan raih pahala Allah raih juga hatinya orang itu semua orang buat salah gitu kan semua orang buat salah tidak ada masalah jangan bilang oh tapi kan saya sudah boleh disakiti tidak penting itu itu kan pembersihan semua yang pernah terjadi dalam hidup kita saudara kusiman akan menjadi pembersihan dosa kita apa masalahnya maafkan diri dua dari Allah diri dua juga oleh manusia dan yang ketiga ini saksi bahasan kita faedah yang kita ada di hadith ini saksi bahasan dan tidak ada orang yang bertawadu karena Allah kecuali Allah akan mengangkat derajatnya jadi subhanallah makin kita merendah makin diangkat derajat mau tinggi derajatnya di dunia baik di jabatannya di tempat kerjanya di keluarganya mau mulia Allah tinggikan derajatnya di akhirat juga tinggi derajatnya merendah jangan sombong jangan selalu sibuk itu banggakan titelnya banggakan hartanya banggakan fisiknya kan nyaman itu kita kalau berteman sama orang tampan cantik tapi santun ramah nyaman kan lisannya santun daripada orang yang cantik gagah tapi lisannya tanjam orang hanya datang untuk masalah tertentu selesai habis itu orang pergi ya Allah untuk apa teman-teman sekalian nyombongkan diri untuk apa ini sudah dijelaskan Nabi S.A.W dan dipastikan dari orang yang merendah karena Allah kecuali pasti Allah akan angkat derajatnya di akhirat derajat yang sangat tinggi tawadu salah satu sifat akhlaknya mulia kata Nabi S.A.W sungguhnya Allah akan mengangkat derajat seorang hamba di surga ke derajat orang yang sibuk dengan puasa dan surat malam hanya kerana akhlaknya yang mulia salah satunya adalah tawadu dan ini baik sekali kenapa kita tidak amalkan dan inilah isi daripada bab kita hadith nomor 609 berbunyi berbunyi dari Anas ini hadith selanjutnya anna hu marra ala sibiyanin fasallam alaihim waqal kanan Nabi S.A.W. ya fa'aluh alis riwayat Bukhari Muslim bahwasannya Anas melewati anak-anak kecil lalu beliau mengucapkan salam kepada anak-anak kecil itu dan beliau berkata Nabi S.A.W. biasa melakukannya anak-anak kecil Assalamualaikum sanggir terus apa ya ramah bukan berarti karena orang dewasa hanya anak-anak bukan level saya tak salam tegur mereka ada orang pernah Arab Badwi datang di masa Nabi S.A.W. dia kaget waktu Hasan dan Hussein lewat di hadapan Nabi S.A.W. Nabi S.A.W. memeluk dan mencium dua-duanya bahkan dalam beberapa riwayat pernah Hasan datang lalu Nabi S.A.W. pegang tangannya dan membiarkan kaki Hasan naik terus sampai ke dadah Nabi S.A.W. Nabi S.A.W. pernah sujud lama sekali sampai orang-orang khawatir terjadi sesuatu pada Nabi S.A.W. setelah salam baru mereka tahu ternyata di pundak Nabi ada Hasan dan Hussein cucu beliau masih kecil kasih sayang kepada anak kecil riwayat tadi yang pertama Nabi S.A.W. pernah lihat Hasan dan Hussein lalu beliau memeluk dan menciumnya baru ada satu sahabat orang Badwi dia mengatakan apakah kalian mencium anak-anak kalian saya punya 10 orang anak belum pernah saya cium sekalipun kata Nabi S.A.W. saya mau buat apa lagi kalau Allah sudah mengangkat rasa kasih sayang dari hatimu subhanallah sayangi mereka berapa banyak ayah atau ibu tidak sibuk dengan anak-anaknya sibuk dengan prestasinya di luar sana lupa kalau anak-anaknya itu adalah amanah dari sisi Allah S.A.W. itu aset ambil jariahnya mereka anak-anak kecil jangan cuma tahu dimarahin mereka lari-lari di masjid usad iya memang alamnya nasihati baik-baik carikan kesibukan kenapa manajemen masjid tidak buatkan tempat khusus buat mereka duduk dan mereka bermain ada satu guru datang mengajarkan mereka hal yang positif huruf hijaiya ajarkan doa-doa buatkan cerita yang benar tentang seorang sahabat atau sahabat Nabi jadi mereka ambil pelajaran daripada mereka dimarahin maka kita bisa meraih mereka semua ini karena sifat Tawabu baik teman-teman sekarang sekarang kita lanjutkan hadith selanjutnya kita akan masuk insyaallah hadith nomor 610 setelah tadi anda kalau masih ingat kita membahas hadith yang terakhir 609 bahwasannya Anas radiallahu anhu mengatakan atau beliau setiap kali melewati anak kecil beliau mengucapkan salam dan beliau mengatakan Nabi SAW melakukan itu hadith nomor 110 masih dari sahabat yang sama Anas radiallahu anhu beliau berkata sungguh seorang budak wanita dari budak-budak wanita di Madinah menarik tangan Nabi SAW dan dia membawa beliau kemana saja dia suka hadith ini teriwetkan oleh Bukhari subhanallah anda kalau punya gambaran tentang budak ya budak itu Alhamdulillah di masa kita sudah tidak ada tapi di masa dulu budak itu seperti golongan kedua dari kalangan manusia umumnya ada istilah orang yang bebas dan orang yang apa namanya budak budak ini disebabkan biasanya kenapa perangan lalu kemudian mereka diperjual belikan di pasar atau orang yang dirampok di tengah jalan di zaman dulu kan tidak ada keamanan kayak kita sekarang sekarang Masya Allah transportasi Alhamdulillah di masa kita luar biasa kereta api bus mobil-mobil pesawat semuanya aman umumnya ya walaupun ada kriminal tapi sangat sedikit dan bisa menjadi bahan sorotan dunia kalau ada yang melakukan kriminal di jalan sekarang tapi masa dulu tidak seperti itu mungkin anda pergi dari satu kota ke kota lain di tengah jalan tiba-tiba ada perampok datang mengambil seluruh harta anda lalu kemudian anda ditawan dan anda dibawa ke pasar budak lalu tiba-tiba anda sudah jadi budak statusnya seperti itu jadi mereka ini solusi yang dalam islam adalah dibeli kemudian dibebaskan anda tahu bila dibebaskan dari Abu Bakar Suhaib Ar-Rumi Salman Al-Farisi banyak sahabat-sahabat nabi itu akhirnya bebas dari keterbudakan dibeli atau dia tebus dirinya disilahkan dengan mukatib atau mukatib mereka membayar diri mereka memajikan mereka untuk bebas intinya seperti itu nah saking merendahnya nabi sallallahu alaihi wasallam kata Anas radiyallahu anhu budak wanita di Madinah yang dianggap pada satu itu golongan kedua gitu kan kalau punya hajat datang kepada nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan hajatnya dan mengajak nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyelesaikan hajatnya dan nabi sallallahu alaihi wasallam penuhi coba anda bayangkan ya ini budak nah bisa diperjual belikan tapi dia bisa melakukan itu kepada nabi sallallahu alaihi wasallam raja mereka pada saat itu kita subhanallah baru diberikan jabatan sedikit saja sudah susah ketemu sama orang susah tergurus apa sama orang lain security nya begitu banyak dan seterusnya bukanlah tidak boleh mengamankan diri anda tentu bisa tapi ada orang terlalu berlebihan sampai-sampai tidak pernah ketemu interaksi dengan kerabatnya pun tidak pernah ketemu sama muslimin pun tidak kenapa ini apa yang membuat anda seperti ini tidak ada kecuali kesombongan ya kita tidak bicara kalau seandainya ada orang terancam mungkin dia akan dibunuh oleh orang lain dan segala macam sehingga dia menjaga keamanan dirinya mungkin itu berbeda tapi secara umum ada orang subhanallah tidak mungkin bertemu dengan dia eksklusif sendiri penuh dengan kesombongan makanya ini luar biasa nih jauh sekali dari akhlak islam kalau dia seorang muslim orang non muslim itu kita tidak bahas karena kita sedang bahas tentang masalah materi agama kita agama islam dari hadis ini kita ambil pelajaran bagaimana tawaduknya Nabi SAW sampai seorang budak wanita pun di Madinah bisa mengajak Nabi SAW untuk memecahkan perkaranya sampai disebutkan dalam sebuah riwayat yang lain bahwasannya seorang budak wanita pernah mengeluhkan majikannya kepada Nabi SAW dan Nabi ikut ke majikannya untuk memecahkan permasalahan yang sedang terjadi diantara mereka ini pelajaran luar biasa dari hadis tawaduknya Nabi SAW dan pelajaran yang kedua adalah bagaimana muslimin harus menjadikan Nabi SAW sebagai suri tauladan dan merendah satu sama yang lain hadis selanjutnya 611 dari Aswad bin Yazid radiyallahu anhu beliau berkata su'ilat a'ishatu radiyallahu anhu ma kanan Nabi SAW yasna'u fi baytihi qalat kana yakunu fi mihnati ahlihi ya'ni khidmati ahlihi fa'idah hadaratis salat kharaja ilas salat Aisyah radiyallahu anhu ditanya tentang apa yang dilakukan oleh Nabi SAW di rumahnya Aisyah berkata radiyallahu anhu beliau itu melakukan pekerjaan keluarganya maksudnya membantu istrinya dan apabila telah masuk waktu sholat beliau segera keluar menuju sholat apa maknanya hadis ini fa'idah pertama dari hadis langsung saja kita masuk tawaduknya Nabi SAW bukan berarti karena beliau seorang nabi seorang suami seorang raja kemudian sama sekali tidak membantu pekerjaan keluarganya kalau ada yang bisa dibantu bantu saja apa yang salah gitu walaupun laki-laki umumnya memang harusnya dilayani ya begitu tapi karena waktu itu tertentu di saat memang istrinya tidak memungkinkan menyelesaikan sendiri maka dia ikut terlibat kalau mungkin di masa kita sekarang dia meringankan urusan istrinya dengan menyiapkan misalnya pembantu rumah tangga itu termasuk jenis bantuan dia karena itu harus butuh bayar dibayar pembantu tersebut disiapkan tempat misalnya di rumah atau mungkin mohon maaf atau mungkin dia memenuhi kebutuhan sehingga istrinya tidak butuh lagi ya untuk banyak mengeluarkan energi dan waktu di luar rumah sehingga di rumah semuanya ada kenyamanan ketentraman kebutuhan makanan minuman pakaian semuanya ada ini butuh keterlibatan seorang suami pada istrinya atau mungkin dia siapkan keamanan berada sebuah tempat tinggal yang aman di komplek perumahan misalnya ada security ada untuk keamanan supaya keluarganya tidak terganggu misalnya baik dia sedang keluar bertugas cari nafkah di kotanya ataupun dia keluar negeri misalnya makanya semua bentuk kewajiban bagi suami dan keterlibatan dengan istrinya kita ambil pelajaran dari hadith 611 yang pertama adalah faedahnya tawaduk Nabi SAW sampai beliau terlibat dalam beberapa pekerjaan yang memang dibutuhkan untuk membantu keluarganya yang kedua pentingnya seorang suami berinteraksi dengan istrinya dalam hal-hal yang bisa memenuhi kebutuhan istri tentu disini ada respon balik ya bagaimana seorang istri nanti juga membalas dengan pelayanan yang maksimal untuk suaminya pada saat sudah disiapkan tempat tinggal yang nyaman kendak transportasi baik itu dia sewa baik itu disiapkan biaya untuk bisa dia menggunakan kalau kayak kita sekarang mungkin transportasi umum atau taksi atau apa saja atau memang disiapkan kendaraan misalnya keterlibatan ini penting sehingga terpenuhilah kebutuhan sang istri itu semua dikerjakan karena Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang ketiga dari hadith ini juga diambil pelajaran bagaimana Nabi s.a.w. yang melakukan itu sebatas ada waktunya ada kesempatannya karena dikatakan disini beliau membantu keluarganya apa yang bisa dibantu sampai kalau tiba waktu sholat boleh keluar sholat artinya memberikan haknya semua bukan berarti harus membantu istri sampai hanya sholat di masjid terbengkala tidak haknya Allah subhanahu wa ta'ala diberikan jadi disaat ada waktu terlurungkan waktu untuk itu hadith selanjutnya hadith 612 dan kita coba insyaallah selesaikan hadith ini sampai 616 612 dari Abu Rifat Tamim bin Usaid radiyallahu anhu boleh berkata intahaytu ila rasulillahi sallallahu sallam huwa yakhtubu faqultu ya rasulullah rajulun gharibun ja'yas'alu an dinih la yadri madinuhu faaqbala aliyya rasulullahi sallallahu sallam wa taraka khutbatahu hatta antaha iliyya fautia bikursiyyin faqaada alih waja'ala yu'allimuni mimma allamahullah thumma ata khutbatahu faatamma akhiraha hadith ini ribaid muslim kata Abu Rifat Tamim bin Usaid radiyallahu anhu saya tiba di hadapan rasulullah sallallahu sallallahu kemudian beliau sedang berkhutbah maka saya katakan wahai rasulullah seorang laki-laki asing telah datang untuk bertanya tentang agamanya dia tidak tahu apa agamanya maka rasulullah sallallahu sallallahu menghadap kepadaku dan meninggalkan khutbah beliau hingga beliau sampai kepadaku lalu beliau diberi kursi kemudian beliau duduk dan mulailah beliau mengajariku dari apa yang diajarkan oleh Allah kepada beliau kemudian beliau meneruskan khutbah beliau dan menyelesaikannya subhanallah ini sebuah kejadian yang luar biasa bagaimana Nabi sallallahu sallallahu menjadi suri toladan yang sangat baik terutama bagi para da'i bagi para ayah bagi para pemimpin maaf Nabi SAW lagi khutbah Allahu Alam yang kami ketahui disini bukan khutbah Jumat Tapi lagi menyampaikan ya Ceramah beliau Tapi disaat lagi beliau ceramah Ada tiba-tiba orang mengatakan Ya Rasulullah Tepatnya sahabat ini Abu Rifai Abu Rifai Tamim bin Usai Mengatakan Ya Rasulullah Saya seorang yang asing Datang dari tempat yang jauh ingin bertanya agama saya Seakan-akan dia mengatakan Tolong loongin waktu buat saya Tanpa berfikir panjang lebar Nabi SAW menuju ke sahabat ini Memberhentikan sementara cerama beliau Kemudian beliau Duduk di atas kursi lalu menjelaskan agama Allah Kepada orang tersebut Setelah selesai beliau kembali melanjutkan Ceramanya atau khutbahnya Ini pelajaran yang luar biasa Berapa banyak orang tua Anaknya nanya Gak dipedulikan Anak ini nanya Kenapa ini ayah Kenapa ini ibu Apa yang dimaksud ini Apa yang dimaksud ini Ah sudah terlalu banyak nanya Ah gini dan begitu Lalu subhanallah Kalau dia bukan bertanya sama kita Sama siapa dia akan bertanya Nanti kalau dia sudah bertanya kepada orang yang salah Kemudian dididikan Diberikan pendidikan yang salah Lalu kemudian anda baru menyesal pada saat itu Kenapa bukan anda yang loongkan waktu Peduli Terhadap anak-anak kita Peduli terhadap orang-orang di sekitar kita Peduli kepada orang-orang yang masih jauh dari agama Jangan dimusuhi mereka Mereka bukan dimusuhi Mereka mad'u Orang yang harus didakwahi Disampaikan pada mereka tentang agama yang mulia ini Dari hadits ini kita ambil pelajaran bagaimana sifat tawaduknya Nabi S.A.W Luar biasa beliau merendah Kemudian yang kedua Pentingnya Menjawab kebutuhan Belajar agama orang lain Dan ini harus menjadi skala prioritas Siapa yang penting tentang agama Jawab Selama anda punya ilmunya Loongkan waktu untuk itu Jadikan dia sebagai ajang pahala kita Kemudian yang ketiga Bolehnya Memberhentikan ceramah Untuk menyelesaikan satu hajat Kemudian Melanjutkan ceramah tersebut Tapi tentu disini bukan khutbah Jumat Karena khutbah Jumat itu biasanya berlanjut Ini adalah ceramah atau khutbah secara umum Agar bisa lebih menjelaskan Imam Syafi Rahimahullah Memiliki seorang murid yang biasa dulu di belakang Karena orangnya Merasa dirinya Tidak bisa memahami secepat orang-orang lain Imam Syafi Rahimahullah tahu masalah itu Maka beliau datangnya orang tersebut setelah selesai pengajian Lalu beliau jelaskan lagi Sampai orang itu mengatakan Wahai Imam Tidak masalah Jangan anda loongkan waktu seperti ini Kata beliau tidak masalah Sampai kau faham Jadi begitu pentingnya Menanamkan agama kepada orang lain Menyampaikan agama Allah ini Dan orang-orang yang berilmu Saudara kusiman Anda punya ilmu Walaupun Anda punya ilmu di bidang itu saja Di salah satu bab dari bab-bab Bahasan agama ini Maka sudah cukup Allah akan minta pertanggung jawabannya pada hari kiamat Tentang ilmunya Apakah dia sudah amalkan atau tidak Kita disebutkan dalam hadis Tidak akan beranjak kaki seorang hamba pada hari kiamat Sampai ditanya empat Di antaranya adalah Ilmunya Apakah dia sudah mengamalkan atau belum Mengajarkan ke orang lain Hadis selanjutnya Mohon maaf ya Batuk ini Subhanallah Hadis nomor 613 Dari Anas Radiyallahanhum An Rasulullah SAW Kana idha akala ta'aman la'iqa La'iqa Asabi'ahu al-thalath Qal Wa qala idha saqatat lukmatu ahadikum Falyumit Anha al-adha Waliyakulha Walayabaha lil-shaytan Wa amara antuslatan Antuslatan Al-qas'a Qala fa'innakum La tadruna Fi ayi ta'amikum Al-barakah Bahwa apabila Rasulullah SAW Memakan makanan Beliau menjilati Jari-jari beliau Yang tiga itu Ada penjelasan putnot Nomor 493 Di bawah Tiga jari Adalah Ibu jari Telunduk Dan jari tengah Ini yang beliau pakai Makan Ya Ambil makan Dengan tiga jari ini Al-Khattabi berkata Orang-orang yang hati mereka telah rusak Oleh sikap bermewah-mewah Mencelah perbuatan ini Dan memandangnya buruk Seakan-akan mereka tidak mengetahui Bahwa makanan yang menempel pada jari-jari Adalah bagian dari makanan yang mereka santap Lalu mereka Sebagian darinya Lalu Mengapa Sebagian darinya dianggap jorok Padahal hanya perlu mengisapnya Dengan bagian dalam bibir Tidak lebih Orang yang berakal memastikan Bahwa hal itu tidak bermasalah Seseorang Mungkin memasukkan jarinya Kedalam mulutnya Dan menggosoknya Dan seseorang pun Memandangnya jorok Maksudnya adalah Sikap Nabi SAW Menjilati jari beliau Selepas makan Sisa-sisa makanan Yang ada di jari-jari itu Anas berkata Nabi SAW bersabda Apabila satu suapan Salah seorang Dantara kalian terjatuh Maka hendaklah Dia membuang Bagian yang kotor Dan memakan sisanya Dan jangan membiarkan Sedikitpun untuk Syaitan Dan beliau Memerintahkan Agar nampan juga Dijilati Atau dibersihkan Beliau bersabda Karena sungguhnya Kalian tidak mengetahui Di bagian mana Dari makanan Karena itu Mengandung keberkahan Hadis ini Diriwayatkan oleh Muslim Imam Nawa Masukkan hadit ini Dalam Bab Tawadu Bab ke-71 ini Karena memang Beliau melihat ini adalah Bagian daripada Tawadu Tidak Mubazir Dengan makanan Penyampaian Anas Tentang Bagaimana Sikap Nabi SAW Kalau beliau Selepas makan Dengan menggunakan Tiga jari beliau Ibu jari Jari telunjuk Dan jari tengah Beliau menjilatinya Supaya tidak Mubazir Sisa makanan itu Jadi itu bukan Aib Sebagaimana Khattabi tadi Bahasakan Ada orang Sebagai orang Menganggap ini Jorok nih Masa tangannya Harus dijilati Sebenarnya Al-Khattabi Mengatakan Tidak ada bedanya Antara makanan Di jari telunjuk Di jari Yang dia pakai makan Dengan yang dia Pegang Di nampan itu sendiri Mungkin Kalau orang sekarang Pakai sendok juga Yang ada sisa Di sendoknya Dijilati Dimakan Itu juga bagian Daripada rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Nabi S.A.W. Memastikan Kalau makanan itu Jatuh Jangan pernah Biarkan sedikit pun Buat syaitan Selama dia bukan Cairan Makanan kering Mungkin jatuh Di keramik Masih bersih Kenapa harus Dibuang Apalagi di rumah Anda sendiri Oh itu kotor Itu jorok Subhanallah Dari mana kotor Dan joroknya Nabi S.A.W. Mengingatkan itu Karena Syaitan Bisa saja Menggoda orang Untuk membuang Buang makanan Supaya dia Mengambil Makanan tersebut Makanya Nabi bilang Jangan biarkan Sedikit pun Buat syaitan Dan Nabi S.A.W. Juga menganjurkan Agar membersihkan Piring Kalau makan Ambil sesuai Dengan porsi Yang kita Perkirakan Akan habis Dan makan Sampai habis Jangan biarkan Sedikit pun Untuk syaitan Ini gambaran Globalnya Hadith Kita ambil Pelajaran Pelajaran pertama Dari hadith Sunnah Nabi S.A.W. Makan dengan Tangan Kemudian juga Masih dalam Sunnah Nabi S.A.W. Adalah menjilati Tangan Yang bekas Yang ada Bekas makanan Padanya Dan Nabi S.A.W. Menggunakan Tiga jari ini Jari Ibu jari Telunjuk Dan jari tengah Tiga jari Tidak semuanya dipakai Tapi tiga jari saja Orang juga bisa Kalau pakai sendokan Dengan tiga jari Bisa dipakai Pelajaran yang kedua Dari hadith Anjuran agar Makanan yang jatuh Untuk diambil kembali Jadi ini Sama sekali Tidak masuk dalam Istilah jorok Ini masuk dalam Bab tawadu Boleh masukkan dalam Bab tawadu Jadi tidak Tidak menghina Rezeki Allah S.A.W. Diambil kembali Dibersihkan Yang kotor Dihilang Kalau cairan Mungkin sudah tidak Memungkinkan Itu berbeda Atau makanan Seperti Jelly Atau Makanan yang mungkin Melekat padanya Banyak kotoran Mungkin tidak Memungkinkan Atau agar-agar Sejenisnya Itu mungkin agak sulit Itu mungkin tidak masalah Tapi kalau makanan itu Masih bersih Kerupuk Potongan daging Nasi yang tertumpah Dari piring Yang masih bisa Diambil Dan dibersihkan Apalagi lantainya bersih Ya Karena masalah Ya Maka ini sebaiknya Jangan dibiarkan Jadi Anjuran untuk Mengambil Makanan Yang jatuh Dan tidak boleh Membiarkannya Buat syaitan Ini menandakan Syaitan juga Mengambil makanan Anak Adam Dan belajaran Yang terakhir adalah Juga termasuk Dianjurkan Agar membersihkan Wada yang digunakan Untuk makan Membersihkan Wada yang digunakan Untuk makan Jadi makanya Tadi saya bilang Kalau anda ambil Makanan Anda ambil Secukupnya Jangan berlebihan Tiga hadith yang tersisa Hadith nomor 614 Dari Abu Hurairah Radiyallahu anhu Dari Nabi SAW Beliau bersabda Ma ba'athallah Nabiyan illa ra'al ganam Qala ashabu ant Faqala na'am Kuntu ar'aha Ala kararita Li ahli mekkah Hadith ini riwayat Bukhari Allah tidak mengutus Seorang Nabi Melainkan dia Pernah mengembala kambing Para sahabat bertanya Engkau juga Ya Rasulullah Beliau menjawab Iya Aku pun mengembalanya Dengan upah Beberapa keping Peser dirham Milik penduduk mekkah Ya hadith ini Sudah pernah kita sebutkan Sebenarnya sebelumnya ya Tapi Imam Allah yang masukkan Lagi disini Dalam babta waldo Karena memang Nabi SAW Tidak merasa Itu penghinaan Dari profesi beliau Sebagai penggembala kambing Dan beliau memastikan Semua Nabi-Nabi Pernah menggembala kambing Dengan hikmat-hikmat Tentunya ya Di antara hikmatnya Ada orang Kalau membawa Gembalan kambing Di padang pasir Atau di padang rumput Yang luas Dia punya banyak waktu Karena kambing Biasanya makan cukup lama Dia punya banyak waktu Untuk bertafakur Melihat ciptaan langit Itu Hal yang luar biasa Karena bertafakur ini Adalah salah satu ibadah Di sisi Allah SWT Maka Beliau mengatakan Tidak ada seorang Nabi pun Kecuali pasir Pernah menggembala kambing Dan pada saat itu Sahabat lalu bertanya Ya Rasulullah Anda juga Kata Nabi SAW Ya saya juga Dan saya pernah mengambil Upah beberapa Pesir dirham Dari penduduk Mekah Pelajaran pertama dari hadith Semua Nabi-Nabi Pernah menggembala kambing Dengan hikmat dari Allah SWT Pelajaran kedua Bagaimana tawaduknya Nabi SAW Beliau tidak malu mengatakan Ya saya juga Dan saya bahkan mengambil Upah Dari kerjaan saya itu Belajaran ketiga Bolehnya mengambil Upah Dari hasil Jeripaya kerja kita Selama itu bukan Pekerjaan yang haram Dua hadith yang tersisa 615 dan 616 615 nya berbunyi Dari Abu Hurairah Radiyallahu anhu Dari Nabi SAW Beliau bersabda Laudu du'itu ila kura'in Au dhira'in La'ajabtu Walau uhliya ilaiya dhira'un Au kura'un La'kabiltu Hadith ini Riwayat Bukhari Seandainya aku diundang Untuk makan kura' Ada 400 Putnut Nomor 495 Di bawah Yaitu daging yang terletak Antara lutut Dan betis hewan Itu disediakan Dengan kura' Seandainya aku diundang Untuk makan kura' Atau pergelangan Disediakan aku akan hadir Dan seandainya aku dihadiahi Pergelangan Atau kura' Hewan sembelihan Maksudnya tadi Daging yang ada diantara Dua tulang Paha Lutut Dan Betis ya Meniscaya aku akan terima Penyampaian Nabi S.A.W. ini Mengandung Makna tawadu Yaitu Bagaimana Nabi S.A.W. tidak menholak Panggilan orang siapa'pun Undangan Dan istilah digunakan disini Kura' Atau pergelangan Biasanya ini Jarang dihidangkan Jarang dihidangkan Orang kebanyakan mengambil Daerah-daerah daging Kalau Di tulang lutut Dan dibut disini Biasanya dagingnya Dicopotin Kemudian dagingnya dihidangkan Tapi kalau dengan tulangnya Ini jarang Maknanya apa Walaupun seperti itu saja Tulang pun dihidangkan Dan aku diundang Aku tetap akan menjawab Undangan tersebut Jadi saking luar biasanya Merendahnya beliau S.A.W. Semoga Allah mudahkan Kita bisa mengamalkan Ini sifat yang luar biasa Belajaran pertama dari hadith Bagian amal Sifat tawadu Nabi S.A.W. Dan belum menjadi Suri Turalin yang paling tepat Dalam masalah ini Yang kedua Adanya anjuran untuk menjawab Undangan kaum muslimin Makan Walaupun itu makan sederhana Dalam hal menjawab Undangan seorang muslim Dan membahagiakan Hatinya Sebenarnya juga dalam hadith Nabi S.A.W. Dikatakan Salah hati muslim Dalam muslim Adalah menjawab undangannya Juga dalam hadith yang lain Kata Nabi S.A.W. Termasuk amal yang Paling Allah cintai adalah Memasukkan kegembiraan Dalam hati seorang muslim Kemudian yang ketiga Bolehnya menghidangkan Apa saja yang kita mampu Untuk tamu Istilah Tepukat Nabi S.A.W. Walaupun aku diundang Untuk makan Untuk mencicipi Pergelangan Tulang Maka tetap aku akan datang Artinya kalau orang Cuma mampu itu Dia hidangkan Apa yang dia mampu Ini termasuk Bab Menghormati tamu Hadith terakhir dalam bab ini 616 dari Anas R.A Beliau berkata Hadith ini riwayat Bukhari Unta Rasulullah S.A.W. Bernama Atba Ada putnot nomor 496 Di bawah Al-Atba Adalah Nama Unta Nabi S.A.W. Dan Al-Ka'ud Adalah Unta yang sudah biasa dikendarai Usia antara 2 sampai 6 tahun Sesudahnya disebut dengan Al-Jamal Saya ulangi terjemahnya Kita kembali ke atas Hari itu saya baca putnotnya Unta Rasulullah S.A.W. Bernama Ad-Atba Tidak pernah Atau hampir Tidak pernah dikalahkan Dalam lomba lari Maka datanglah Seorang Badwi Dengan menaiki Unta yang masih muda Nata dia bisa mendahulunya Dan hal itu cukup Memberatkan hati Kau muslimin Hingga beliau Mengetahui hal itu Maka beliau bersabda Menjadi kepastian Bagi Allah Bahwa tidak ada Sesuatu pun di dunia Yang naik Kecuali dia akan Merendahkannya Maksudnya Dari hadith ini Bahwasannya Nabi S.A.W. Ingin memberikan Gambaran kepada muslimin Walaupun Untaku ini Unta yang kuat Unta yang tidak pernah Terkalahkan dalam berlomba Tapi Allah punya Cara Untuk mendatangkan Sosok yang mengalahkannya Supaya tidak ada Orang yang merasa Lebih daripada yang lainnya Dari hadith ini Kita ambil pelajaran Bahwasannya ada Unta Nabi S.A.W. Bernama Al-Atba Ya Atba Dan ini Menandakan Al-Atba Ini Berarti boleh orang Menamakan Unta Atau kendaraannya Atau tunggangannya Dengan nama Nabi S.A.W. Memberikan nama itu Ya Kemudian yang kedua Bolehnya Memperlombakan hewan Di sini Unta ya Yang dibahas ini Unta Sebagai bentuk keterampilan Karena Nabi S.A.W. Di sini dikatakan Untanya Tidak pernah dikala Berlomba Ya Kemudian yang ketiga Adalah Pelajaran tentang masalah Tawadu itu Allah S.A.W. Menjadikan Kalau ada sesuatu yang Di dunia ini Mulai Naik dan berlebihan Ya Sebenarnya memunculkan Sifat kesombongan Maka Allah akan Merendahkannya Ya Dan ini maksudnya adalah Unta beliau S.A.W. Yang tadinya dianggap Tidak pernah kalah Maka akhirnya Dikalahkan oleh Unta seorang Badui Allahuakbar Moga saja Bisa kita ambil manfaat Dari apa yang kita belajarin Dan Allah jadikan Sebagai tambahan amal kita Pada hari kiamat Kalau benar pasti dari Allah Kalau dasar dari saya Mohon dimaafkan Subhanallah Bihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih.